Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Oficial Vlog. Kawan-kawan, kali ini ada yang cukup serius, saya harus kasih tahu ke kalian. Galbay pinjaman online terjerat pidana ini. Kok bisa? Simak ya videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini. Tetap membersamai kalian semua. Apa kabar, kawan? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, just money, dan rohani. Sekaligus sehat mental juga ya. Jangan sampai terpuruk mental anda hanya gara-gara gagal bayar. Banyak sekali situasi gagal bayar yang bisa kalian temui. Situasi diancam, situasi dipermalukan, membuat stres anda. Tapi tetap ya, semangat dalam situasi seperti itu. Dan utamakan menjaga mental anda baik-baik. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup penting buat kalian semua. Yaitu gagal bayar di pinjaman online terjerat. Pidana ya, pasal ini. Mau tahu seperti apa pasalnya? Simak videonya baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kalian dan menambah motivasi buat kalian juga. Sekaligus menambah wawasan terkait masalah hukum ya. Mudah-mudahan kalian semua tercerahkan. Simak videonya. Nah teman-teman, ini adalah salah satu yang cukup meresahkan. Bagi nasabah yang menerima hal semacam ini. Bahwa dia dituduh telah melanggar salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Yuk kita lihat dari yang namanya Wawan Kurniawan nih. Yang mengirimkannya via email ya. Dari aplikasi legal dan terdaftar di OJK yaitu aplikasi pinjam duit. Kalian kenal kan aplikasi tersebut. Saya bacakan saja ya, ini kepada saya tutup. Untuk tagian Anda di aplikasi Kami Pinjam Duit, sedang kami proses lebih lanjut ke hukum. Undang-undang ITE tentang penipuan. Pasal 372-378. Hukum Pidana dan Pasal Perdata. Undang-undang Wawan Prestasi. Pasal 1243-1244 KUHP. Perdata. KUHP Perdata. Yaudah nanti saya ini ya. Jika sampai hari tidak ada respon dan tidak ada pembayaran, tahapan terakhir tunggakan Anda akan diproses dan akan didatangi di PC hukum perusahaan kami. Untuk dilakukan penuntutan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI dan dilakukan pemblokiran EKTP, serta nomor rekening Anda agar tidak dapat meninjam atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun di masa yang akan datang. Lalu kita akan proses tim eksekusi lapangan kami lewat legal hukum somasi langsung ke keluarga Anda dan mediasi ke RTRW tempat usaha Anda, kantor kerja Anda dengan data-data terbaru yang kami dapat, segera kompimasi ke admin kami. Perihal tunggakan Anda baik pelunasan atau perpanjangan beserta disertai setruk pembayaran aplikasi kami. Pinjam duit. Nah, kalian mau tahu kan, banyak sekali ya, hal-hal seperti ini yang sebagian nasabah yang gagal bayar, benar-benar termakan oleh kiriman seperti ini. Ini saya akan jelaskan ya. Begini kawan-kawan. Respon Anda pada saat menerima sesuatu apapun, pada situasi Anda saat ini khususnya gagal bayar, Respon Anda yang paling utama adalah respon yang tetap tenang, jangan panik. Respon tetap tenang, jangan panik, tidak panik, itu adalah salah satu poin utama, kunci utama Anda untuk menjalani hari-hari pada saat gagal bayar ke depannya. Seperti apa ke depannya? Tercermin dari cara Anda merespon setiap bentuk pesan, baik itu WhatsApp, email, SMS, apapun yang masuk saat situasi gagal bayar. Itulah, cerminan pertama, tolak ukurnya adalah dari respon pertama. Jangan panik, tidak boleh panik, tetap tenang ya. Stay strong ya. Saya selalu ngomongkan, stay strong, keep strong. Jaga selalu kekuatan, dan tetap ada dalam situasi kuat. Nah, saya akan teruskan ya. Bahwa Anda akan dilakukan proses lebih lanjut ke hukum undang-undang ITE. Hukum undang-undang ITE, coba. Nyambung nggak? Hukum undang-undang ITE. Lalu, Anda juga akan dijerat dengan pasal penipuan. 372, 378, apanya yang ditipu? Penipuan dimananya? Nah, ini harus Anda cukup terang dan jelas. Ini terkait masalah 372 ya. 378, penipuan. 372, penggelapan. Apanya yang digelapkan, apanya yang ditipu? Ini adalah salah satu bentuk cara-cara mereka ya. Membuat Anda tuh stres. Dengan dikirimin seperti ini, berharap Anda stres. Lalu, saya lanjutkan ya. Dan pasal perdata undang-undang wanprestasi nih. Lihat nih, nulis wanprestasi-nya kayak gini. Di pasal 12.43, 12.44 perdata, jika sampai. Tulisan sampai-nya begini nih. Sampai. Pakai Y. Sampai. Hari terakhir tidak ada respon, tidak ada pembayaran. Tahapan terakhir, tunggakan Anda akan diproses dan akan didatangi di PC. Hukum perusahaan kami. Udah tadi bilang akan dituntut ya. Akan dilaporkan. Kasus pidana. Lalu sekarang akan didatangi di PC hukum. Ngapain di PC hukum datang? Kalau benar Anda dituntut atau dilaporkan, ya suruh aja laporin ke polisi ya. Dengan pasal 372, 378 yang tadi mereka sebutkan. Ya tinggal Anda menunggu panggilan dari polisi. Kalau benar memang Anda mau dijerat secara pidana, kan panggilan polisi nanti. Anda akan diperiksa dulu sebagai saksi ya. Apabila memang menurut keputusan polisi pertimbangan bahwa Anda bisa jadi tersangka, ya bisa jadi tersangka. Tapi kan pertama Anda akan diundang oleh polisi atau dimohon kehadirannya. Ada surat yang datang ke rumah Anda untuk menghadiri sebagai saksi. Nah lucu kan? Makanya saya bilang tenang, tenang. Ini masih jauh pembahasannya. Jangan sampai sini dulu nontonnya. Terusin, terusin ya. Ada yang lebih lucu lagi soalnya ini. Nah. Untuk dilakukan penuntutan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, BANI, dan dilakukan pemblokiran EKTP dan nomor rekening. Nah tadi bilang mau dituntut, mau dilaporkan terkait masalah pidana. Sekarang ujung-ujung pakai cara mau ke Badan Arbitrasi Nasional atau BANI. Ngaco ya? Lebih ngaco lagi kan? Ya Allah, ini buatannya dari mana ini? Dibuat dari apaan sih ini DC? Laki ngosipin saya ya. Nah, lalu di blokir katanya nomor kening sama nomor EKTP ya. Ini lebih parah lagi nih. Agar Anda tidak dapat meminjam atau. Nih, lihat ini tulisannya atau katanya. Atau. Melakukan transaksi dalam bentuk apapun di masa yang akan datang. Lalu kita akan proses tim eksekusi lapangan kami lewat legal hukum somasi. Lewat legal hukum somasi. Lewat legal hukum somasi. Nggak ngerti sih, belum nyambung nih. Nggak nyambung nih. Langsung ke keluarga Anda dan mediasi ke RTRW tempat usaha. Ke RTRW tempat usaha mediasi. Tadi dituntut. Mau dilaporkan ke polisi. Lalu mau secara arbitrase dibani Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Lalu sekarang mau dimediasi ke RTRW. Tapi bohong. Dan dengan data terbaru kami yang dapat segera kompilmasi ke admin kami. Perihal tunggakan Anda. Baik perlunasan atau. Atau lagi. Atau. Perpanjangan beserta disertai struk. Nah ini tulisannya nih. Ada tulisannya disertai struk. Tulisannya struk. Struk pembayaran aplikasi kami. Pinjam duit. Nah gini gini. Tadi kita sudah melihat kelucuan-kelucuan yang ditampilkan oleh pihak dari penagih pinjol. Ya ini penagihan yang mengaku dari pinjam duit. Aplikasi terdaftar berizin OJK loh. Pinjam duit gitu. Terdaftar berizin OJK legal. Tapi mengutus pihak penagihnya seperti ini. Memalukan. SDM-nya sungguh-sungguh sangat diragukan ini ya. Nulis atau aja pakai A-T-O-W. A-T-O-W. Tulis sampai aja. S-A-M-P-A-Y. Sampai. Kawan-kawan jangan stres. Yuk kita ketawain. Ketawain pola-pola dan tingkah laku dari mereka. Jangan kalian yang harus stres itu mereka. Anda stres di mana coba? Saya tanya ya. Sekarang mohon ya dijawab. Bisa di kolom komentar jawab ya. Anda stresnya di mana sih? Dengan melihat seperti ini apa yang dibuat stres. Yang harusnya stres itu mereka. Pihak DC. Dengan Anda mengabaikan. Anda mengacuhkan. Anda cuek. Anda tidak takut. Bahkan Anda tidak gentar sedikitpun. Dikirimi seperti ini. Yang harus takut itu pihak DC. Bukan Anda. Yang harus ketar-ketir. Resah. Takut. Khawatir. Itu DC. Karena dengan Anda tidak takut. Anda tidak bayar. Mereka enggak ada bayaran. Mereka enggak digaji. Mereka enggak dibayar. Logis enggak? Yang harus takut itu mereka. Bukan Anda kawan. Please. Haram deh kalau Anda harus takut dengan kayak gini. Yang harus takut mereka. Jangan kebalik. Jadi situasi seperti ini jangan pernah terbalik. Yang harus takut mereka. Sekali lagi yang harus takut mereka. Bukan Anda. Paham ya sampai sini. Teman-teman. Berbagai macam cara-cara intimidasi. Cara menagi. Itu mereka melakukan hal-hal yang merusak psikologis Anda. Merusak mental Anda. Menjatuhkan mental Anda. Mematahkan mental Anda. Segala macam yang berkaitan dengan gimana caranya mental Anda ambruk. Itu dulu. Mereka akan melakukan hal tersebut untuk meraih target mereka. Mereka akan melakukan gempuran apapun. Kepada kalian yang saat ini gagal bayar. Agar mereka mulus mencapai target dengan cara-cara menakuti kalian. Walaupun ngaco. Ya ini ngaco. Lamun cek Sunda maka atau kata bahasa Sunda ngacapruk. Gitu lah. Tebalik. Ya kawan-kawan. Paham ya sampai sini. Jadi segala macam bentuk ancaman. Segala macam bentuk penagihan-penagihan. Berbau ancaman. Itu pasti akan dilakukan oleh mereka. Sepanjang mereka belum mencapai target. Dan fokus utamanya adalah di kalian. Kalian harus memposisikan bahwa yang perlu takut bukan kalian. Yang perlu resah bukan kalian. Yang harus takut dan resah adalah desek. Karena desek ketika Anda coekin. Anda tidak takut. Anda ketawa. Anda malah menganggap ini adalah santai-santai saja. Yang harus takut itu mereka. Resah pasti mereka. Karena mereka tidak akan pernah dapat targetnya. Karena mereka itu murni. Penghasilannya, gajinya, pendapatannya adalah dari masuknya uang tagihan nasabah yang gagal bayar. Nasabah tetap gagal bayar. Nasabah tidak bayar. Alkisah mereka tidak akan pernah mendapatkan hasil. Mendapatkan bayaran. Ujung-ujungnya mereka dipecat. Logikanya yang takut harusnya mereka. Bukan Anda. Kalau Anda paham dan Anda mengerti apa yang sudah saya paparkan ini. Silahkan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Seperti itu kalau tulisnya di kolom komentar. Itu sebagai feedback terbaik buat saya. Halo teman-teman semua. Jangan lupa ya. Untuk subscribe channel Youtube Jamao Official Vlog. Lalu aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di-upload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-commen, dan di-share. Terima kasih. Kesimpulannya dari apa yang sudah saya paparkan dari awal pertengahan sampai penghujung video ini. Adalah kalian jangan takut. Bahwa hal ini adalah hoax. Ini adalah gaya-gaya mereka. Cara-cara mereka. Untuk Anda bayar. Menyegerakkan Anda bayar. Agar Anda cepat bayar. Selesai. Agar Anda melunasi pembayaran. Akhirnya, bukti bayar dari yang Anda bayarkan tersebut. Anda kirimkan ke pihak DC. Mereka gajian. Selesai sudah. Itu tugas utama mereka untuk menakuti Anda agar Anda bayar. Tugas utama Anda sekarang membalikan keadaan. Jangan Anda yang harus takut. Tapi mereka yang harus takut. Paham ya? Sampai sini deal ya. Deal. Salaman dulu salaman. Salaman. Oke, kawan-kawan. Itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan membooster mental kalian. Dan termotivasi kalian semua ya. Tidak ada satupun hukum yang bisa menyentuh kalian. Hukum perdata bisa mungkin terjadi. Karena mereka kemungkinan besar mau menggugat. Terbuka sudah. Tapi untuk masalah pidana. Sampai dengan saat ini. Tidak ada satupun nasabah yang gagal bayar. Urusan pinjol. Itu bisa dipidana penjara. Ini ada ya. Di Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Di Pasal 19 E2. Tidak ada seorang pun yang boleh dipidana penjara. Atas putusan pengadilan. Karena tidak melakukan pembayaran utang-piutang. Alias tidak bayar utang. Tidak bisa dipenjara. Paham ya? Sampai sini. Nah, ini jaminan hukumnya. Tenang. Gak usah takut ya. Pidana tidak akan pernah menyentuh anda. Oke? Itu saja yang mau saya sampaikan. Seperti biasa. Saya ajak kalian. Untuk sama-sama beristighfar. Astagfirullah. Halazim. Ya mudah-mudahan. Apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Melanggar perintah Allah. Allah akan mengampuni kita semua. Amin. Allah juga akan membuat setiap usaha ikhtiar yang kita kerjakan. Apapun. Menghidupi keluarga kita. Anak istri kita. Mudah-mudahan Allah semua memperlancarnya ya. Yuk kita beristighfar. Lalu kita sambung dengan doa. Astagfirullah. Halazim. Astagfirullah. Halazim. Astagfirullah. Teman-teman semua. Tanpa kita sadari. Kita sudah terjerat ke dalam riba pinjaman online. Riba yang memang sebenarnya tidak harus kita lakukan. Riba yang Allah laknat. Riba yang Allah larang. Tapi kita terabas. Kita masuk dan terjerat ke dalamnya. Mohon ampunan. Astagfirullah. Halazim. Mohon ampunan dari Allah SWT. Agar setiap langkah-langkah kita ke depannya Allah ridhoi. Allah berkahi. Teman-teman. Kita stop untuk melakukan aktivitas pinjaman online. Stop untuk meribak pinjol. Stop kawan-kawan. Kita hijrah. Totalitas hijrah. Kita benar-benar membangun diri kita kembali dari nol. Tidak mengenal pinjol lagi. Dalam setiap kehidupan kita. Pinjaman online yang sudah membuat kita sengsar. Pinjaman online yang sudah mempermalukan kita. Yang sudah membuat retak hubungan pertemanan. Retak hubungan rumah tangga kita. Retak hubungan antara kita dengan orang tua. Dengan sanak saudara. Kawan-kawan. Fahami bahwa pinjol ini banyak sekali mudorotnya. Tidak ada manfaatnya kawan. Hanya instan yang Anda dapat. Dan instan pula masalah-masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan kalian semua. Kawan-kawan. Yuk kita sama-sama hijrah. Belajar untuk istiqomah. Meninggalkan riba pinjaman online. Dan menghapus pinjaman online dari kehidupan kita semua. Yuk kita sambung dengan doa. Ya Allah. Ya Rauh. Yang Maha Pengasih. Maha Penyayang. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami yang telah lalai atas perintahmu. Ampuni kami ya Allah. Yang telah melanggar. Atas larangan-laranganmu ya Allah. Perlancar usaha dan ikhtiar kami. Berkahi seluruh aktivitas kami ya Allah. Permudah segalanya. Sehatkan kami semua ya Allah. Agar kami dapat menjemput seluruh jenis yang halal dengan maksimal. Amin. Ya Rauh. Alhamdulillah teman-teman. Itu saja yang mau saya bagikan kali ini. Dan saya mohon bantuan serta support dari kalian semua. Ini gratis. Tidak berbayar. Dengan cara subscribe channel Jampal Official Vlog. Lalu diaktifkan dan ditekan tombol lonceng merahnya. Kenapa harus diaktifkan? Karena agar Anda menerima notifikasi atau pemberitahuan. Setiap kali ada video terbaru yang saya upload setiap hari. Anda akan dapat notifnya. Celing! Langsung masuk ke handphone Anda. Oke kawan-kawan. Terima kasih. Saya mohon kalian tetap kuat. Tetap sehat. Dan utamakan respon yang baik. Atas setiap pesan. WA. SMS. Apapun yang masuk. Ketika Anda situasi gagal bayar ya. Stay strong, keep strong. Wa'allahu mu'afiq. Ilakfamid ta'rik. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.